Oh makin banyak jam makin bagus Oke tapi cari juga formula gimana caranya untuk latihan pintar bukan latihan keras doang itu dan ini pertanyaan pada aneh-aneh dulu Oke nih dari Harry Topan24 kenapa memilih genre blues siapa yang menginspirasi Mas Ginda sampai bisa memilih genre blues ini seru kenapa pilih blues Kang awalnya emang lu jatuh cinta sama blues atau gimana iya sih secara secara panggilan hati lah ya panggilan hati kayak denger Clapton SRV terus apa namanya Johnny Winter ya kayak gitu-gitu lah pokoknya kayak musik yang gue demen lah gitu kan ya kesitu tapi pas tapi sebenernya nggak langsung kesitu sebenernya kayak biasa lah anak-anak muda darah muda Mr. Big Extreme gitu jaman-jaman gue dulu kan gen-gen gondrong lah pokoknya gen gondrong udah kesitu keracun sama ini sama awalnya sih penjembetannya adalah Gary Moore tuh Gary Moore kan gondrong kan ya gennya gondrong lespaul ya lespaul ya lespaul ya lespaul terus udah galak nih asik nih udah gitu mundur tarik mundur tuh oke ternyata Gary Moore terinfluence oleh siapa aja nih nggak gitu kan ya oke muncul lah disitu Eric Clapton Jimi Hendrix SRV Richie Blackford udah gitu-gitu terus udah makin kesini kayak sebenernya kayak apa ya kayak kayak dengeran mah kan kayak panggilan hati mah kan udah kita punya dengeran yang kita seneng masing-masing kan gitu frekuensi yang kita seneng lah ya yaa gitu udah dengerinnya udah kesitu intinya ngalir ke arah situ lah ya ke arah akhirnya wah bikin band lah trio waktu itu kan ya oke udah kecemplung kayak nggak sengaja juga kecemplung tuh pokoknya pengen pengen ini ya pengen bikin apa namanya blues trio gitu kayaknya oke oke saya cuman pengen main komunitas itu doang waktu itu di Bandung kan ya cuman main main waktu itu gue bisa main nggak disini di kalo main gimana syaratnya gitu main aja bulan depan ya tanya kan ya belum depan main pas sama siat udah sama Yandy itu ya belum oh itu belum pokoknya masih waktu itu sama ilman sama Kuki gitu 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 gtwf awal tuh gugun baru rilis set my soul waktu itu di acara yang sama tuh oh iya iya pas itu pas udah main lah disitu ters intinya lumayan lah disitu gin nanti main lagi gin ada acara kampus ini udah kecemplung tuh disitu tuh oke oke udah itu eh lu pake gitar biru itu bukan sih? itu jauh sebelum itu tuh oh jauh sebelum itu gue pernah liat live lu dimana gitu pake gitar biru nah itu tuh itu oh itu itu AGL sih itu AGL jadinya 2012 eh 2012 itu selesainya tuh eh berarti AGL pertama kali lu pegang warna biru warna biru warna biru pasalnya sebelum setahun itu gitar itu kata si om Gils yang lu tiada kan namanya om eh masih ada gak sih om Gils masih masih ada Gils entah spell ini Gils atau Sils ya kalo dibandungnya biasanya om Sils kan Gils the Neve namanya tuh oke nah itu tuh gin ini gitar kalo misalkan sebelum setahun bisa ganti chat katanya wah gitu om siap lo ganti chat wah ganti ah katanya ganti baju om nih ganti baju om putih relik birunya kayak gini ya Kang ya nah ini bener 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 tadi kayak gini gue pernah liat lo bener 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 dia pake start asli biru oh ternyata nih ini bukan gitar gitar yang sama yang tadi cerita yang kagak beres-beres juga oprek-oprek gitu oke 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 itu tuh gitar gitar warna itu awalnya oke dan musisi blues yang menginspirasi Kang Ginda siapa aja nih Kangnya buahnya sebanyak ya untuk sekarang-sekarang ini deh oh yang sekarang-sekarang ini deh yang dari dulu ya mungkin ya pasti Gary Moore ya karena ada yang awalnya dia sekarang-sekarang ini dah kita mau tau lah sekarang-sekarang sih yang yang lagi sering didengerin adalah yang paling nempel sih Matt Scofield itu Matt Scofield Matt Scofield terus yang Joe Smith Joe Smith Direct Trucks Direct Trucks sama aduh duh Robin Ford Robin Ford satu lagi lah ya lima ya satu lagi adalah eric gils kali ya eric gils eric gils eric gils oke nah bang ada lagi pertanyaan nih dari angga ptrm definisi jago main gitar itu apa? apa hanya cukup feel saja tapi notenya seadanya atau sebaliknya? bagus wah ini pertanyaan seru nih pertanyaan seru nih ini ini dalem nih pertanyaan ini dalem nih definisi jago main gitar menurut Kang Ginda gimana nih? nah ini harus diruntut dulu jago kalo kalo anjis jago gitu kan ya disini tuh emang yang udah brr 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 gitu kan ya itu udah jago definisi disini tuh emang-emang yang skillful skillful oke oke kan ya skillful tapi emang kalo misalkan kalo kita ambil istilahnya bukan jago lah istilahnya ya matang dalam suatu dalam suatu style atau suatu jenis permainan kayak mungkin kayak begitu nah itu ga bisa ga bisa diukur sama apakah itu soulful atau skillful sebenernya karena masing-masing genre perlu pendekatan permainannya untuk melayani genre tersebut gitu oke kayak misalkan ya begitu kayak misalkan kita main misalkan Trill Is Gone BB King bisa aja di ugal-ugalan gitu kan ya tapi kayaknya gen untuk lagu itu kita tidak perlu melayani dengan kayak begitu sebetulnya oke atau misalkan kita atau misalkan apa namanya contoh RPG From Hell Ingwi oke dibikin soulful bisa aja tapi kayaknya ga cocok kalo dibikin soulful lagu itu mah kayak begitu kan oke balik ujung-ujungnya kita main genre apa terus kita perlu melayani genre itu dengan karakter permainan dan style kayak bagaimana kayak begitu doang sih tapi menurut Kang Ginda pribadi jagonya menurut Kang Ginda itu apa ini nih ini nih kalo yang itu mah kita mungkin udah tau ya jawabannya tapi itu tadi pertanyaan apa tadi jago gimana tadi mana tadi tadi definisi jago main gitar itu apa menurut Kang Ginda nih apakah cuma feel tapi notenya seadanya nih feelnya tapi bagus notenya seadanya atau sebaliknya feelnya seadanya tapi notenya banyak gitu nah ini nih menurut pribadi Kang Ginda ya jago jagonya Kang Ginda melihat pemain gitar itu apa definisinya nih kalo gue pribadi nih ya ini pribadi ya pribadi sih kalo balik lagi ke yang emang interes gue itu sih maksudnya gue lebih kayak kayak dengerannya kan yang sedikit note tapi dalem gitu kan ya lebih kesitu kalo berarti pribadi loh ya itu Kang Ginda pribadi ya ini pertanyaan netizen suka aneh-aneh pas minta oh menurut Kang Ginda mainnya gini nih berarti yang ini salah bukan kasih timer di video ini gak bukan begitu harus sampai beres gitu iya itu menurut Kang Ginda secara pribadi secara pribadi Kang ini ada pertanyaan nih dari Aji Wisti Cep J Bang tanyain lebih pilih Tom Anderson apa Suryanto nih Bang Tom Anderson atau Surya di Bin Suryanto berarti mending dua-duanya enak sih asli tapi kan ini menurut iya pilihan ya pilihan ya pilihan ya nah kalo buat yang demen-demen wah keindahan bermain speed oke misalkan wah misalkan yang playability nya terus neck nya cocok lah kayak kita main-main musik-musik kayak contoh misalkan yang 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 kebut-kebutan misalkan kebut-kebutan gitu ya ugal-ugalan ya ugal-ugalan mah Tom Anderson kayaknya kayak feelnya lebih modern gitu oke bukannya sur modern juga ya modern ada tapi kayaknya ntar Tom Anderson ada yang vintage wah gak tau gue gak pernah pakai kayaknya rata-rata gak sanggup beli asli bre manal bre gila itu pokoknya tapi yang udah gue cobain sih sur sur yang model kayak strat gitu ya itu masih ada rasa vendor nya dan cocok buat gue gitu vintage nya berarti lo lebih suka vintage atau modern? vintage kalo gue mah vintage tapi gitar AGL lo radius nya berapa? 12 12 itu radius modern sebenernya 12 tuh tapi lo pake 725 aman lo lebih suka radius apa nih sekarang nih pertanyaan gue nih kayaknya sekarang gue juga kayaknya mau di kalo sekarang yang radius Rode Bengkok sih 9,5 9,5 9,5 sih kayaknya sih 9,5 lo lebih nyaman di situ kayaknya soalnya gue juga jarang kalo-kalo yang radius ceper maksudnya radius yang lurus kan biar kita biar bisa ceper banget bisa kan kalo ada ya kayak yang setting gitu kan ya misalkan setting gasman ya ok man setting low x ceper radius 7,7 berapa? 7,25 7,25 hmm kejar itu mah nge-prek ya nge-prek nge-prek udah bending nyangkut itu buzzing kodrat gitar radius itu tuh ok kalo 9,5 masih bisa kekejar tapi kalo misalkan yang udah di atas 10 lah ya 12 itu tuh emang emang diceperin tuh enak nah gue sekarang emang lebih demen ke yang agak-agak lengkung sih berarti lo lebih suka ceper atau agak tinggi-tinggi bre tinggi? 1,5 lebih lah 1,5 mm kalo action gitu soalnya lo emang gak main style main lo style main lo emang emang slow-slow yang tinggi gitu oke jadi lebih suka sur ya walaupun harga lebih mahal Tom Anderson ya menurut gue kalo gue sih yang pernah gue pernah coba gitu ya sur Tom Anderson ah sih sur ya menurut Kang Ginda sur suryanto nih dari Uviar Fari gimana sih biar dapet feel dalam bermain gitar yang ini ini pertanyaan bisa sampe jam berapa kita nih? sampe pagi nih ini by the way ini video dibuat udah jam 2 ini jam 2 lebih berapa sekarang? jam 2 lebih 12 wow ini tamu sih kurang ajar nih dateng pagi-pagi seringgalam raung biar dapet film dalam-dalam bermain gitar yang kita tau kan Kang Ginda mainnya feelnya anjeh mermelek men makanya dengerin lagunya jangan dengerin demonya Desmond doang lagunya albumnya nih harus dengerin nih anjir keren banget apa tadi pertanyaan? gimana caranya biar dapet feel yang dalem? feel yang dalem wah enak kan ya minum dikit lah kita minum dikit lah biar feel yang dalem itu adalah didapatkan dengan maaf nih gara-gara ngomongin feel gara-gara ngomongin feel bintang tamu terus feel yang dalem feel yang dalem ya adalah anjir sini bingung nih gue nih intinya gini deh adalah feel dapetin rasa yang sebenernya feel nah ini kita harus semakan definisi feel disini sebenernya feel kan sebenernya setiap genre setiap style kan itu ada feelnya ya ada rasa oke kalau dalam bahasa itu adalah dialek oke biar gampang nih ya ada dan setiap genre punya dialek masing-masing oke iya ya misalkan contoh suku Sunda suku Jawa punya logatnya masing-masing Ambon Medan nah feel sebenernya untuk apapun gitu ya misalkan kita misalkan contoh jazz nih ya itu kan maksudnya feel jazz dan feel blues itu tidak bisa di ya sama kan sebenernya metal feel metal sama rock aja gak bisa sama atau misalkan feelnya rock dan blues misalkan gitu kan itu punya penyampaian masing-masing tuh cara penyampaiannya sebenernya nah kalau untuk mendapetin feel sebenernya apapun ya ini gak maksudnya siapa tau nih di otak-otak yang menonton disini menyaksikan disini feel adalah rasa yang mainnya pelan slow gitu enggak juga sebenernya yang ngebut juga atau misalkan yang apapun itu power chord power chord pun power chord pun ya sebenernya ya asli jangan semena mana jangan green day jangan semena mana itu begitunya kan ya itu feel juga nah itu tuh emang kita harus membiasakan awalnya kayak belajar bahasa sih sebenernya kayak menurut gue nih ya kayak gue kan asalnya sebenernya lahir disini di ibu kota Jakarta terus gede di Sukabumi yang udah link bahasanya udah bahasa sehari-harinya Sunda oke yang asalnya logat Betawi pindah kesana kayak masuk kan tuh karena sering denger tuh ayunan-ayunannya kok ada man gitu-gitu lah ayunan-ayunan logat-logat Sunda begitu udah ngomong bahasa Indonesia lagi itu logatnya nempel tuh logat Sunda nah itu kayak begitu maksudnya kita ngomong-ngomong Kang Ginda aja nih logatnya beda nih sama gue nih Kang Ginda sama gue beda logatnya nih logatnya karena itu kayaknya kalau menurut gue nih musik kayaknya kalau untuk feel gitu kan ya sama kayak gitu juga kayaknya misalkan kita banyak denger banyak berinteraksi interaksi maksudnya kita kayak mainin atau jamming atau apalah gitu berinteraksi dengan logat itu itu tuh secara gak langsung secara akumulasi lah kita makin hari makin mateng makin hari makin mateng makin hari makin mateng itu awalnya adalah ketika kita bisa dapetin logat itu oke dapetin rasa itu kumaha damang oke atau misalkan sugeng daluh nah apa namanya si medok jawa nya kayak begitu oke berarti banyak banyak dengerin dengerin dulu dengerin yang pasti yang pasti interes dulu lah gitu kan interes dengan satu genre atau panggilan hati kita kemana terus kita dengerin dan dengerin tuh nah ini yang gue ini tuh adalah ketika dengerin tuh udah agak porno nih dengerin kayak kayak detail segala detail kecil oke nafasnya kayak misalkan kalau panjang pendeknya lah panjang pendek nadanya terus kayak ayunan itu kan maksudnya kayak apa ya gaib gitu maksudnya kayak itu gak bisa susah diomongin tapi kayak kalo kita dengerin tuh kerasa gitu adalah kayak misalkan ngedapetin itunya tuh nah gue tuh ini balik ke ini nih kayak Satria Satria STM Satria STM ya ini bentar lagi kita mau ngajak kesini juga nih Satria STM itu kan bocah umur berapa sekarang dulu 12 tahun jauh banget nah itu kan maksudnya dia dia udah bisa dengan umur segitu dia dia seakan melakukan percepatan untuk mendapatkan itu yang mungkin dari kita-kita nih bisa kayak Satria misalkan contoh ngedapetin itu tuh contoh 5 tahun Satria bisa setahun gitu kan ya gila dulu dia main drum loh kan iya maksudnya kan main drum kan awalnya main drum sekarang anjir main guitar jangkul anjir akhirnya gue nanya oh lu lu sempet nanya lu lu penasaran maksudnya ke anak-anak prodigi gitu kan ya maksudnya yang bisa cepat gitu nyerapnya tuh pas ngulik gimana sih lu dengernya gitu apa yang lu fokuskan gitu lu saking penasarannya penasarannya gitu kan soalnya kan kayak kok kita prosesnya lama-lama kalau dia cepet gitu ya main guitar gak jago-jago ooo terus kayak lama gitu terus begitu jawabannya pokoknya ini aja sih om anjir sepanggil lu om om ini lu nyadar ketua kan ayo ketua ini om gini katanya apa namanya detail 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 kayak semua semuanya diserap detail-detailnya mungkin logat tadi gitu ya ngedapetin logatnya karena jadi kita gak cuman misalnya kita ngomong logat Sunda misalnya kita gak ngomong misalnya apa kabar coba lu ngomong kumaha damang aja kumaha damang dengan logat Sunda kumaha kumaha damang gue gak bisa gue gak bisa ngomongnya mah bisa kata-katanya mah sama kumaha damang tapi yang mem bikin kumaha damang itu kerasa Sunda banget karena logat kumaha damang eh itu dia tuh oh itu maksudnya itu yang didapetin tuh detail kecilnya detail kecilnya ayunannya nadanya intonasinya oke 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 itu sebenernya kayak kayak definisi kalo menurut gue definisi dari feel dan soul untuk segala musik pun bukan kata-katanya tapi ayunan 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 kata-kata itu detail-detail yang biasa kita lewatinnya itu ya itu dia oke jadi udah cukup jelas ya ini keren banget sih penjelasannya how oke gila pertanyaan banyak banget ya yes akhirnya udah gak sabar apa tuh yang panjang tuh aduh tuh bentar gue piliin yang asik-asik aja kalo yang yang biasa-biasa aja males jawabin ya biar tanyaannya wih keren gas kan banyak ilmu pasti ya mantau-mantau ya nah ini nih dari vidit vidit trada 98 nama instagram aneh-aneh banget ya vid let's go apa vid idealnya senam jari berapa jam per hari eh sampai sekarang lu masih senam jari kagak gua kagak senam jari eh serius tapi main gitar pasti setiap hari ah iya main gitar kalo lagi demo demoin gitar wajit ngulik pas lagi mau demoin mas Andra aneh tempat udah langsung take ya dewa 19 susah idealnya berapa jam menurut Kang Ginda aneh fingering ya nah fingering juga nih perlu dilurusin dulu nih ada fingering yang emang senam jari yang kayak langsung aja nih ya oke yang senam jari konvensional nih misalkan nih kayak kayak misalkan yang gitu kan ya oke apa namanya kromatik 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 yang gini yang gak boleh turun eh yang turunnya harus satu satu nih yang kami bilang wanjis gitu kan ya oke atau yang begitu ada yang loncat loncat nah ini sebetulnya dipergunakan gimana ya fingering ini kayak kayak tadi Itu ada yang perlu Ada yang enggak juga sebenarnya Ada yang enggak perlu Oke nih Gue penasaran ya enggak perlu Gimana Kenapa enggak perlu Bukannya itu fingering Ya gila semua Guru-guru gitar Pasti Menyuruh Suruh fingering gitu Guru gue aja Guru gitar gue Fingering kayak gini nih Tapi dia bilang enggak perlu nih Nih gue mau tahu nih Kenapa menurut lo enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu apabila Oh iya Apabila kita Tidak Ini balik lagi ke Panggilan hati musik kita masing-masing ya Oke ini garis bawah ya Panggilan masing-masing Misalkan Main blues Kepake kayak bagaimana begitu Dodo-dodo Gak ada begitu Misalkan kayak Misalkan contoh kayak main Misalkan kayak Main Metropolis Part One Dream Theater Kepake 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 Bong Itu disitu Kepake Nah maksudnya untuk 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 Apa dulu nih fingeringnya Misalnya Kalau gue pribadi nih Kalau dirumah Hampir kagak pernah Begitu-begitu Sebenernya Karena musik gue Tidak banyak yang Menggunakan Yang perlu senam jari Kromatik 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 Kalau yang main jazz Pasti perlu kan ya Model kromatik gitu Nah kalau kayak Misalkan main Misalkan gue Waduh Demen misalkan Contoh Blues Blues Baby King Misalkan contohnya kan Boro-boro kromatik kan ya Baby King Pentatonik Nah akhirnya lebih Lebih kesenam jari Lebih ke Istilah kalau gue sih Lebih ke kayak Kayak olah rasa lah gitu ya Jadi kayak misalkan Main 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 gitar Tapi yang 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 tetap dalam koridor Irama dan Tetap dalam koridor Irama dan Baby itu irama ya Bener Dalam koridor irama lah gitu Misalkan contoh Misalkan Ada irama misalkan contoh Misalkan itu Misalkan gitu Misalkan Dalam-dalam otak Udah begitu tuh Kayak misalkan Terus ada kalimat Misalkan kayak Kayak mainin Kayak style aja Misalkan contoh di Youtube lah Ada beat drum Beaking track gitu Seperti itu Kayak begitu Model-modelnya Lebih ke kayak Olah rasa Olah Kayak improvisasi Kali ya Oke Improvisasi Tapi yang Yang temanya Jelas bertema lah gitu Oke Oke Kalau Kalau Karena kebutuhan Emang yang gue demen tuh Style musiknya Yang Groove lah Funk Rock Soul R&B Gitu-gitu kan ya Maksudnya Yang emang Itu aja sih sebenarnya Berarti senam jari Ya tergantung musik yang kita Itu lagi Balik lagi Kalau Kang Ginda ya Begitu ya senam jari Idealnya berapa jam menurut Kang Ginda Ide makin-makin Ini dia nih Ini dia nih Ini gue juga misteri sih sebenarnya Tapi intinya Misteri ya sih Maksudnya kita Ada yang Istilah Ini jadi panjang Gak apa-apa nih ya Iya gak apa-apa Sampai besok Ada yang bekerja keras Ada yang bekerja pintar Kayak istilah gitu kan ya Bekerja keras Dan bekerja pintar Latihan-latihan keras Dan latihan pintar lah Kasalnya Kita latihan Banyak kan dari kita Yang ada teman-teman lah Latihan Anjir 5 jam 6 jam Gila Tapi kok ada yang Latihannya cuman Berapa ini 30 menit Tapi kok progresnya Jago banget bisa Rasanya Ada sesuatu yang Yang Kali satu Contoh yang saat kita Ngomongin Satria tadi kan Itu maksudnya Ada formula-formula Yang kita gak tau Itu tuh yang Diaplikasikan sama Para prodigi-prodigi Di luar Misalkan yang emang Dia cepat Untuk itunya gitu ya Nah itu tuh entah Gue juga gaib sih Maksudnya kayak Intinya gini deh Berapa jamnya itu Tidak menjamin Kematangan itu Berapa jamnya Gak menjamin Kematangan Oke Mungkin ya Kayak yang gue rasain Ya ini menurut Kang Ginda Sekali lagi Oh gadis bawahi gitu Itu Berapa jamnya Kayak 8 jam Tapi emang Enggak juga sih Akhirnya enggak juga gini Maksudnya Karena banyak Banyak juga kan Misalkan orang yang Orang yang jago Atau di kelas Disonton Misalkan ya Kayak kita zaman sekolah Orang Katakanlah satu orang Ini jenius gitu Yang jenius itu Kita bisa susulnya Apa dengan kerja keras kan ya Atau latihan keras gitu Oh kita Kita bego Kagak latihan Maka gimana Ceritanya gitu kan ya Oke Akhirnya kan terus Ini Ini maksudnya Masih subjektif lah Masih maksudnya Belum-belum tentu kayak begini juga Tapi intinya gini deh Idealnya Balik lagi ke pertanyaan ya Berapa jam sehari Berapa jam sehari Makin banyak jam Makin bagus Oke Tapi cari juga formula Gimana caranya Untuk latihan pintar Bukan latihan keras doang Itu doang sih Oke Tapi latihan pintar Menurut Kang Ginda apa nih Mungkin bisa bagiin tips nih Latihan pintar Yang menurut Kang Ginda aja deh Menurut Kang Ginda nih Untuk mempercepat nih Mungkin teman-teman Mau cepat jago nih Asik Wanya cepat Latihan Apa dengan cara Kayak tadi Itu tadi sih Kayaknya ya Yang tadi kita ngobrol Masalah Vogue gak Untuk dapetin Intinya latihan Tadi apa sih Latihan misalkan Berapa jam sehari Makin banyak Makin bagus Cara latihan pintarnya Gimana caranya Kan ya gitu ya Latihan pintarnya adalah Nah gini deh Kan main musik ya Main musik Goal kita sebenarnya Yang paling utama Bukan jago Tapi musikal Karena arti musik sendiri Adalah musik Berarti gimana caranya kita Musikal Oke Gitu kan ya Karena yang jago Belum tentu musikal Ya Yang jago belum tentu musikal Oke Musikal banyak faktor Tempo lah Groove lah Groove Tempo Oke Terus feel lah Feel Oh iya Terus Wah banyak tuh Banyak disitu Banyak-banyak variable Banyak faktor gitu Berarti gak hanya Oke berarti feel-nya Groove-nya Temponya Pencet rekam Bersih gak Gitu kan ya Kayak begitu Begitu Nempo gak Temponya bener gak Kayak begitu Groove-nya ada Groove-nya gimana Feel-nya dapet Oke Itu variable-variable yang Mungkin kalau menurut gue ya Gitu kan ya Itu tadi Bukan kosa katanya Tapi kita fokus ke Feel-nya apa ya Di bawah Di bawah Gunung es itu tadi Oh boys kan ya Cengkoknya Cengkoknya gitu Oke Itulah kurang lebih Untuk latihan pintarnya mungkin Gue gak bisa ngasih tau Gimana caranya Tapi intinya fokus Gimana caranya kita musikal aja Itu gitu Musikal ya Latihan pintarnya Kurang lebihnya Lebih musikal ya Gak cuman Latihan itu doang Apapun gitu ya Apapun musik yang Kita mainkan